Saudara, akibat mesin perahu rusak dan tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya, tiga nelayan asal desa Bawarani, kecamatan Golewa Selatan, nyaris hilang terseret arus dan gelombang. Namun beruntung, ketiganya ditemukan oleh kapal nelayan lainnya yang melakukan pencarian di seputar perairan di mana rumpon ikan berada. Ketiga nelayan tersebut kemudian langsung dievakuasi ke pantai, guna mendapatkan pertolongan dari tim medis. Angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda perairan selatan Kabupaten Ngada beberapa hari belakangan ini membuat tiga nelayan asal desa Bawarani, kecamatan Golewa Selatan, nyaris hilang selepas menangkap ikan di rumpon yang jauh dari pesisir pantai. Mesin perahu yang mereka tumpangi rusak dan terombang ambing diterpa angin kencang dan gelombang tinggi. Beruntung, ada kapal nelayan yang melakukan pencarian dapat menemukan mereka dan langsung dievakuasi ke darat. Sesampai di pantai Lekoena yang terletak di desa Warupele 1, kecamatan Inerie, ketiganya langsung mendapatkan perawatan medis dari petugas puskesmas Inerie yang didampingi oleh anggota Koramil dan Polsek Aimere serta masyarakat. Kapalsek Aimere Ibda Elias Baloh menjelaskan berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada tiga nelayan yang dikabarkan hilang saat melaut. Pihak keamanan yang terdiri dari anggota Koramil dan Polsek serta masyarakat langsung melakukan pencarian baik di laut maupun sepanjang pesisir pantai selatan. Selang beberapa jam kemudian ada info kapal pencari telah menemukan ketiganya dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi ke darat. Ketiga warga yang diselamatkan itu berhasil dievakuasi ke darat. Dan tim medis melakukan pemeriksaan terhadap ternyata ketiga warga tersebut dalam keadaan sehat. Ketiga nelayan yang berhasil diselamatkan adalah Sebastianus Buku, 37 tahun, Sensilaus Dawe, 28 tahun, dan Marianus Buu, 11 tahun. Ibda Elias Baloh berharap masyarakat nelayan lebih waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut pada saat cuaca buruk. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI, MTT.